Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih Hari ini kita masih belajar Hello Kids yaitu menggunakan tools yang belum kita gunakan pada pertemuan sebelumnya yaitu ada Move Back, Move Forward, Mirror, Duplicate, dan lain-lain Nah, kita langsung aja buka Google Chrome di laptop atau di handphone Nah, di pencarian kita tulis atau ketik HTTPS, ya, titik 2 Nah, di sini sudah ada karena kalian sudah pernah membuka, langsung enter aja itu sudah pasti ada Nah, kita close Sebelum kita dimunculkan dengan tools yang lain kita bisa masukkan background terlebih dahulu Nah, kita pilih salah satu yang semakin atau lumayan rumit ya dibanding sebelumnya Nah, di sini kita bisa melihat, ya, ada gunung, ya, ada langit ada pemandangan, ada air kita bisa sesukan warnanya ya, kita warnain dulu, baru nanti kita menempahkan yang lain Ya, untuk langitnya kita pilih warna biru, ya, cerah, ya Nah, di sini kita harus lebih teliti, ya, ada yang harus kita warnain yang kecil-kecil, ya Lalu, kita bisa pilih warna ini untuk gunungnya Warna hijau untuk rumputnya ini bisa disesuaikan tergantung kalian Nah, seperti ini Terus Nah, ini juga kita bisa samakan rumputnya Nah, ini Untuk batu-batunya kita bisa menggunakan yang abu Oke Lalu, untuk batang dari pohonnya warna coklat Ya Kita pilih warna coklat Lalu, di sini, ini tampaknya tanah Kita bisa Klik Ya Lalu, pinggirannya dari Sungai ini Ya Itu Ada Seperti tanah Oke Yang ini kita bisa Lebih teliti lagi untuk pewarnaan Oke Untuk airnya Kita bisa sesuaikan Nah Warnanya Misalkan seperti ini Nah Sekarang Kita bisa menambahkan karakter Oh iya, ini ada satu lagi yang belum Kita bisa tambahkan karakter Ya Di sini kita akan membuat ya Beberapa hewan Ya Yaitu Kanguru Terus katak Dan juga buaya Kita pilih Kangurunya Yang ini Nah Kita warnain terlebih dahulu Ya Kita bisa pilih Warnanya Yang Coklat muda Nah Ini ada anaknya Kita warnain juga Ya Biasanya Kalau kanguru itu Anaknya bisa Digendong Di depan ya Nah Ini kita bisa kecilin Dengan memperhatikan Icon yang ada di kanan Atau toolsnya Yaitu Smaller Oke Lalu kita bisa move Kita bisa tempatkan Sesuai dengan tempat yang kita inginkan Nah Lalu ini bisa kita Gandakan Atau duplikasi Dengan menggunakan Tools yang ada di samping kanan Nah Kalian bisa lihat Nomor 1 2 3 4 5 Yaitu yang nomor 5 Duplikat Untuk menambahkan Atau menggandakan Nah Ukurannya juga pasti sama Dan juga sudah diwarnai Nah Kita buat mereka berhadapan ya Nah Untuk membuat mereka berhadapan Ya Atau memutar Kangurunya Kita bisa pilih Mirror Yang paling bawah Nah Ini dia Kita bisa kecilin Ya Supaya dia lebih kecil Lalu Kita bisa Menambahkan Kita bisa menambahkan Disini Kodok Atau katak ya Nah Kita bisa warnain Pilih warna yang kamu inginkan Misalkan warna hijau Hujau banget nih ya Nah Seperti ini Oke Selanjutnya Bisa kita kecilin Dengan smaller Ya Nah Sekarang dipindahkan Kalian bisa lihat Bahwa kataknya itu Di depan si kanguru Supaya dia di belakangnya Ya Kita bisa menggunakan Tools yang ada disini Disini ada put forward Yaitu untuk meletakkan Di depan Objek Tertentu Nah ini untuk Meletakkan di belakang Kita pilih yang Move back Ya Kita klik sekali Klik-klik Nah Jadinya nih Si kataknya ini Jadinya di belakang si Kanguru Kita bisa duplicate Ya Duplicate lagi itu Dengan menggunakan ini Nah Maka dia Ada lagi disini Kita bisa kecilin Nah Kita duplicate lagi Nah Oke Seperti ini Nah ini bisa kita duplicate lagi Kita bisa arahkan Dimana aja yang kita inginkan Nah Kita bisa duplicate lagi Taruh disini Lalu hadapannya ke sebelah kanguru Sama seperti yang tadi Kita pilih mirror Nah seperti ini Nah Jadi itu penggunaannya Jangan lupa untuk Ini kan Jadinya kataknya di depan ya Nah gak kelihatan nih ya Anak dari kangurunya Kita bisa pilih Move Secara cepat Atau dua kali Move back Nah seperti ini Kita bisa buat seperti ini Nah selanjutnya Kita bisa menambahkan di air ini Buaya Ya Dengan pilih karakter Kita pilih buaya Buaya di mana ya Nah ini Kita bisa warnain Mana tadi biaya ini Kita bisa warnain Bebas ya Mau dikasih warna apa Seakan warna seperti ini Nah untuk ininya Mau dikasih warna apa ya Nah kalian Bebas aja Berkarya Nah pakai kakinya Seperti ini Oke nanti disesuaikan aja Nah ini Mau warnainya Udah mulai Harus detail ya Soalnya ada Yang tidak terlihat Secara jelas Nah misalnya Kotak-kotak ini Oke Setelah seperti ini Kita bisa Kecilin lagi ya Nah gak mungkin ya Lebih besar buayanya Dibanding tempatnya Gitu ya Lalu kita posisikan Dia disini Dan dia menghadap Ke sini Ke kanan Berarti kita pilih yang Mirror Nah Kita bisa tambahkan Ya Supaya gak kesepian Agar ada temannya Kita pilih duplicate Lalu kita bisa Arahkan disini Nah seperti itu Nah untuk warnanya Bebas aja ya Nah jangan lupa Kita akan membuat Namanya Atau text ya Yang merupakan Hasil pekerjaanmu Pilih salah satu Nah saya akan Buat disini Anitta Kelas 1 B Nah Kita klik Oke Nah warnanya akan sama Tuh ya Dengan si buaya tadi Ya Karena itu adalah Warna yang kita Gunakan terakhir Kita bisa pilih Warna yang lain Seperti ini Lalu kita kecilin Kita bisa Arahin dia Dimana Nah seperti ini Kalian bebas ya Membuat apa aja Disini Menambahkan juga boleh Kemudian kalian simpan Nah save Ini yang paling bawah Save Maka nanti akan muncul Di download Kemudian kalian bisa simpan Dan kirim Asrum Oke untuk warna Kalian bebas Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati